Sirkuit yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini memiliki deretan fakta unik yang wajib kita ketahui. Sebelumnya, peresmian sirkuit Mandalika ini merupakan langkah awal Indonesia untuk memiliki posisi sejajar dengan negara lainnya untuk menyelenggarakan balapan motor bergensi di dunia. Semuanya siap digunakan untuk mendukung peninggaraan event-event kelas dunia di kawasan Mandalika ini seperti yang sebentar lagi akan diselenggarakan yaitu World Superbike 2021 dan dilanjutkan nantinya di Lombok Maret 2022 dengan motor GP. Pertandingan terdekat yang akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika ini yaitu World Superbike Championship atau yang sering dikenal sebagai WSBK 2021 pada tanggal 19 hingga 21 November 2021 dan MotoGP pada Maret 2022. Inilah berikut fakta unik sirkuit Mandalika yang baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo sebelumnya. Agar admin bersemangat membuat konten, support kami dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Yang pertama menggunakan teknologi aspal terbaru Sirkuit Mandalika menggunakan teknologi campuran aspal terbaru yang bernama Stun Mastic Aspal yang memiliki daya penetrasi tinggi sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan saat pembalap melaju di lintasan yang basah. Sebelumnya, teknologi ini sudah digunakan oleh tiga sirkuit lainnya yang ada di dunia seperti Inggris, Abu Dhabi dan Australia. Yang kedua, dapat digunakan publik untuk beraktifitas. Sirkuit Mandalika dapat digunakan oleh masyarakat umum saat tidak digunakan. Salah satunya adalah fasilitas inner road atau outer road yang bisa digunakan untuk bersepeda, namun bukan lintasan utamanya. Yang ketiga, keindahan Pulau Lombok Sirkuit Mandalika bertepatan di Lombok, Nusa Tenggara Barat yang terkenal akan destinasi wisata dan keindahan pantainya. Lokasi sirkuit tersendiri dikelilingi oleh Pantai Seger, Pantai Gerupuk, Pantai Tanjung An, dan Pantai Kuta Mandalika. Karena itu, para pengunjung dan penonton di Sirkuit Mandalika akan dimanyakan oleh keindahan dan berbagai destinasi wisata yang juga bisa dikunjungi. Yang keempat, Motif Batik Sirkuit Mandalika Area run-off di lintasan balap Sirkuit Mandalika diberi motif batik, yang memberikan keunikan tersendiri dari sirkuit-sirkuit kelas dunia lainnya. Motif batik ini dicat pada run-off tikungan ke-15 dan ke-16. Motif kain tenun ikat kasa saklombok dipilih menjadi motif batik di Sirkuit Mandalika, di mana warna cat merah sebagai landasan utamanya, dan cat putih digunakan untuk membentuk garis-garis motifnya. Yang kelima, asal-usul Mandalika yang melegenda Nama Mandalika berasal dari legenda tokoh suku Sasak yang bernama Putri Mandalika. Menurut cerita rakyat, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja dan ratu yang bijaksana. Kemudian lahirlah seorang putri berparas cantik, jelita, yang diberi nama Putri Mandalika. Pada suatu hari, ketika tanda lamaran mulai datang pada putri, ia mengumpulkan seluruh rakyatnya yang menyukainya di Bukit Seger. Namun, bukan nama seseorang yang disebut oleh Putri Mandalika sebagai calonnya. Dirinya justru terjun ke bawah pantai seger dan hilang terbawa ombak. Kisah ini masih dipercaya, sehingga kini terus diadakan upacara bau nyale. Yang keenam, bantau ekonomi kreatif Mandalika Diperkirakan dengan adanya perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika bisa memberikan dampak yang baik untuk sektor ekonomi kreatif. Sekurang-kurangnya akan membuka lapangan pekerjaan yang baru untuk 7.500 orang. Diharapkan juga bahwa nantinya bisa memberikan tambahan eksistensi lokasi sekitar 150 juta dolar AS. Selain itu, perhelatan MotoGP juga diharapkan akan membantu untuk meningkatkan jumlah pengunjung ke tanah air sampai 300.000 orang per tahun. Bahkan, pencapaian tersebut tentu sangat diharapkan dan juga bisa membuat Indonesia menjadi negara tujuan sport turis unggulan yang berada di wilayah Asia. Yang ketujuh, Pit Building Pada sirkuit internasional Mandalika, Pit Building yang ada terbuat dari 100% produk asli Indonesia dengan rancangan non-permanen dan dibuat dengan produk dalam negeri. Dan lebih istimewanya lagi, pengerjaannya hingga selesai hanya membutuhkan waktu selama 1,5 bulan. Balapan World Superbike PSBK Mandalika 2021 sukses digelar pada akhir pekan lalu. Sejumlah cerita unik pun tercipta di sirkuit Mandalika yang menjadi tempat berlangsungnya balapan tersebut. Salah satu yang mencuri perhatian adalah ketika laku para pembalap PSBK di sirkuit Mandalika. Bahkan, ada beberapa video yang beredar luas di media sosial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terlepas dari banyaknya kejadian unik yang terjadi di sirkuit Mandalika, toprak klasgat Leo Blue menjadi juara WSBK 2021. Ini merupakan gelar juara WSBK pertama pembalap asal Turki itu. Keberhasilan ini menghentikan rekor impresif Jonathan Rea yang menjadi juara WSBK dalam 6 musim terakhir. Itulah fakta unik sirkuit Mandalika yang baru saja diresmikan oleh Presiden Jopo Widodo. Apakah kamu sudah tertarik untuk mengunjungi sirkuit Mandalika? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!